Kita beralih ke berita haji, seorang waria asal lumajang Jawa Timur menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia berharap sepulangnya dari Tanah Suci kembali menjadi laki-laki sejati. Sementara ratusan jama'a calon haji asal lumajang dilepas dengan isak tangis kerabat. Sutrisna bin Busri alias Wati, calon haji asal lumajang ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian di asrama haji Sukolilo, Embarkasi, Surabaya. Ia menjadi pusat perhatian bukan karena dia seorang penjabat atau selebritis, tapi karena dandananya yang unik, Sutrisna berpenampilan laki-laki tapi menggunakan sandal wanita. Selain itu gayanya yang feminin membuat orang penasaran. Sutrisna mengaku bisa naik haji setelah menabung selama 10 tahun dari hasil jeripayahnya sebagai pengusaha salon kecantikan. Ia inginlah normal, ingin normal, ingin selamat, panjang umur, ibadahnya bisa gak telat. Sementara keberangkatan jama'a calon haji kloter 58 asal lumajang dilepas isak tangis para kerabat. Setelah melakukan upacara pelepasan di Stadion Semeru, ratusan jama'a ini kemudian diberangkatkan menuju hasrama haji Sukolilo, Surabaya menggunakan bus pariwisata. Di Lumajang sendiri terdapat 913 jama'a calon haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Tim Liputan